Polisi membongkar sindikat perdagangan anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial di Jakarta. Para muncigari mencari gadis dari daerah dengan modus memberikan pinjaman uang ke orang tua mereka. Polaris Metro Jakarta Utara membongkar sindikat perdagangan anak yang dijadikan pekerja seks komersial di tempat hiburan malam di Jakarta. Dari dua unik kamar di sebuah apartemen di Kelapa Gading, polisi menangkap 13 wanita penghibur yang sembilan di antaranya masih di bawah umur. Polisi juga menangkap lima orang yang memiliki peran sebagai muncigari agen pencari gadis remaja dan penjaga apartemen. Para muncigari mencari gadis-gadis dari daerah dengan modus memberikan pinjaman uang ke orang tua mereka. Untuk membayarnya, anak gadis mereka dibawa untuk bekerja sebagai pemandu karaoke. Untuk mengelabui petugas pelaku memasukkan identitas para wanita penghibur agar tidak diketahui sebagai anak di bawah umur. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ainews melaporkan.